Intro Halo sahabat inspirasi news Wakil Ketua Komisi Hukum MUI Pusat Anton Tabah meminta agar Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD untuk lebih banyak memacatkan doa lantaran dianggap kerap salah memberikan statement kepada publik Hal itu disampaikan Anton menanggapi pernyataan Mahfud yang menyebut tidak boleh apabila meniru negara pada zaman Nabi Muhammad SAW Mahfud MD sering kesiliu lidah perlu banyak berdoa agar tak salah kata kata Anton saat dihubungi wartawan selasa 28 Januari 2020 dia pun menganggap jika Mahfud merupakan orang yang berlupa terhadap ajaran Islam apa ia lupa jika Allah telah tetapkan Nabi Muhammad SAW sebagai contoh terbaik bagi orang beriman ini tak boleh diingkari kata dia terkait hal itu Anton meminta agar Mahfud bisa lebih berhati-hati saat mengeluarkan pendapatnya terlebih yang bersinggungan dengan ajaran agama karena itu Mahfud harus hati-hati bicara apalagi sampai mengharam-haramkan perilaku Nabi untuk diikuti maka ia harus segera bertobat kata dia untuk diketahui Mahfud MD menyebut tidak terdapat ajaran bernegara dalam Islam dan tidak diperbolehkan meniru negara pada zaman Nabi Muhammad SAW tidak dilarang mendirikan negara seperti yang didirikan Nabi karena negara yang didirikan Nabi merupakan negara teokrasi di mana Nabi mempunyai tiga kekuasaan sekaligus Ujan Mahfud dalam diskusi harapan baru dunia Islam meneguhkan hubungan Indonesia-Malaysia di gedung BPNU Jakarta Sabtu 25 Januari 2020 ia menunturkan bentuk negara Indonesia yang republik dengan sistem pemerintahan presidensial maupun Malaysia yang kerajaan dengan sistem pemerintahan parlementer tidak bertentangan dengan ajaran Islam bukan menjadi negara Islam yang dituju Indonesia kata dia melainkan menjadi negara Islami atau negara yang menerapkan nilai-nilai ajaran Islam kita tidak perlu negara Islam tetapi perlu negara Islami seperti New Zealand, negara Islami, Jepang, Islami kata mantan ketua mahkamah konstitusi itu selamat menikmati